Logika rakyat, ini dia situasi terkini terupdate dari acara Desa Kanis. Nah ini bersama dengan Pak Rudi, bagaimana Pak Rudi sejauh ini? Kesiapannya Pak Rudi? Ya kurang mantap Pak. Insya Allah sukses lah karena ini teman-teman guru aja masih banyak yang di jalan. Ya, minus sudah hampir 70-70 persen. Oke, Pak Denny dari Banten ya? Bagaimana persiapan teman-teman Banten? Sudah oke, jadi kita disuruh berangkat, sudah masuk ke sini, ya kita sudah siap untuk acara hari ini. Oke, terima kasih. Nah ini peserta Desa Kanis nih, ada banyak pimpin-pimpinan guru yang hadir di sini. Ini, ini belum lagi yang ada di luar apa segala macam. Pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, ini kesiapan kawan-kawan. Jadi, Alhamdulillah teman-teman serikat pekerja serikat buruh yang hadir ini masuk dengan tertib. Ya kan, sehingga situasi begitu enak, terkata dengan rapi, tidak ada ini kesek-desakan karena apa, koordinasi dengan panitia. Dalam hal ini ego Desa Kanis dengan teman-teman serikat buruh ini cukup bagus dan kooperatif. Sehingga proses masuknya peserta ini, walaupun berjumpul di luar sana, luar sana, seperti kita lihat nih. Ini, luar pondong-pondong, ini masuk nih. Satkesakan ada di luar, tapi tidak masih terkontrol dan terkendali karena teman-teman serikat pekerja, satkes-satkesnya bekerja dengan rapi, dengan baik, saling berkoordinasi, dengan baik, dengan penelitian nih. Nah, ini. Nah, jadi masuknya pun juga diatur sedemikian rupa. Sehingga memang acara Desa Kanis ini yang diperkarsai oleh kawan-kawan Poros Buruh, itu bisa terlaksana dengan baik karena akibat komunikasi yang baik dengan Poros Buruh dan Eko Desa Kanis. Nah, ini dia nih, ada Mama RM nih. Luar biasa, pendemo-pendemo sejati. Jadi, yang suka kritik Jokowi hadir di sini. Ya kan? Nah, saatnya kita lakukan perubahan. Salah perubahan. Nah, ini. Ini tampang-tampang pendemo, Bumirsa. Nah, ini biasa saya lihat nih, demo-demo di patung gudang. Nah, ini nih. Jadi, wajah-wajah mereka ini, Udah pameran ini, muka-muka pendemo ini. Sebentar, tukang demo Jokowi ada di sini. Mau desak Anis untuk segera lakukan perubahan. Nah, ini nih, wajah-wajah pendemo ini, Pak. Ini wajah-wajah pendemo yang tiap hari kritik di patung gudang. Demo sampai malam. Nanti hadir ke sini untuk mendesak Anis. Untuk segera melakukan langkah-langkah konkret untuk perubahan. Nah, ini pacalik kita, pacalik gimana, pacalik? Statement dong, statement dong. Jangan lupa pilih saya. Cabut Om Dibuslo. Sengah seluruh rakyat. Iya. Titek. Jangan lupa pilih Sidarta. 80 persen. Jangan lupa pilih Sidarta nomor? 8. 8. Calik PKS Jabar 7. Di Porwakarta. Hidup Udarta. Nah, ini juga nih, calik nih. Calik Bajasuni. Cabut Om Dibuslo. Iya. Jangan lupa pilih Pak Jasuli, Pak Mirsa. Nah, ini tampang-tampang pendemo, Pak. Ini biasa saya lihat ini semua ini, Pak. Ini wajah-wajah pendemo yang biasa saya lihat di Batung Kude ini, Pak. Gimana, gimana, gimana. Ini ketua DPD Yusuf ini kemarin demo Balai Kota ini, Pak Anis. Oh, iya. Gara-gara Anis udah nggak di Jakarta. Maka kita runguhin tuh, Pak Ger. Nah, nah. Ini kembali ke Black. Nah, ini itu LEM, Pak. Ini RTMM ini, Pak. Pokoknya sampai kembali ke tempat kita. Satu ke atas. Anis. Yes. Nah, ini, Pak. Yang ribut juga ini, Pak. Ini pendemo ini, Pak. Ini di Batung Kude ini, Pak. Gimana, gimana. Orang baik-baik, Pak. Iya, gimana. Orang baik-baik. Yes. Niat saya cuma menjatuhkan Recep. Nah, ini dia nih. Ketua Karawang nih. Waduh, demo juga ini. Gimana, gimana. Nah, ini Bu Sejen nih. Sejen, JSP, Bu Yanti. Gimana, Bu Yanti? Apa? Niatnya datang ke sini, Bu Yanti? Niatnya datang ke sini. Ingin mendesak, Anis. Pendesak, Anis. Ingin menajukan budo-budaya langsung. Yes. Dan mendengarkan langsung. Bejawab apa? Ya, Pak. Saya kasih kasih. Apa? Apa? Saya sampai. Nah, ini nih. Ini, Pak Binar ini. Ketua Lem. Bekasi. Bekasi Raya. Bekasi Raya. Bekasi Raya. Ini. Ini, ini wajah-wajah pendemo, Pak Anis. Jadi, apa. Kemarin ini rame nih ya. Di Bekasi, gimana, gimana. Pak Ketua harapan, Pak Ketua? Nah, harapan kedua sih. Hari ini ya, kita bisa kenal sama orang yang anteng. Yang pertama itu. Iya. Yang kedua, kita ibu-ibu dilahirkan Anis. Mendesak Anis. Yang mendesak Anis supaya mau mencabut benar-benar Omnibus Law ya. Iya. Secara kita, kaum buruh. Yes. Yang baru datang, paman yang baru datang. Yang pakai Anis untuk dua bulan, ini ya. Oke, itu pakai ini. Masih. Nah, pemirsa ini dia wajah-wajah pendemo ini, pemirsa. Ini yang suka demo di Jokowi, di Patung Kuda ini. Iya kan? Nah, ini Pak Arif. Gimana, Pak Arif? Jangan, Pak Arif. Apa, harapan ya? Iya, iya. Iya, mempertiankan di Singor. Iya, banyak banget. Lokasinya kan jadi live. Iya. Apa, apa itu, Pak Arif? Jangan, Pak Arif. Banyak amat ya. Banyak amat ya. Iya, banyak. Udah, langsung aja. Ini YouTuber banyak. Nah, jadi Anu ini, sekarang kita demo di sini. Iya. Demo gimana caranya Anis menang. Iya kan? Supaya kita dulu demo beratusan kali, ya kan? Terbayar. Berjilid-jilid. Terbayar dengan menangnya Anis. Iya. Kita rubah semuanya. Iya. Kita rubah yang brengsek-brengsek, yang kurang ajar-kurang ajar, yang manipulatif-manipulatif. Menjadi benar semua. Supaya buru, masa depannya nggak suram lagi. Punya merasakan bagus, upah bagus, kesejahteraan bagus. Oke. Oke, makasih. Bu Sabas, ini guru honor yang dari Pak Jumas dikaji Rp50.000 per bulan ini. Gimana ini berharap perubahan ya? Tentunya perubahan kalau Pak Anis, Pak Anis jadi Presiden, yang sering kita sampaikan, jangan sampai guru-guru anak haji, guru di pesantren itu dianak dirikan. Nah, di jamannya Ganjar sama Pak Jokowi ini, mereka digaji Rp100.000 per bulan dengan dibayarkan 3-6 bulan sekali. Artinya tidak manusiawi. Pak Anis punya program ingin mensejahterakan para guru ngaji. Dan kita berharap, kalau beliau nanti jadi Presiden, beliau merealisasikan daripada janji kampainya tersebut. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun cuaca hujan, angin, bade, kaum buruh Indonesia tetap akan hadir di tempat desak Anis ini. Karena selama ini buruh, kita sudah aksi berjilid-jilid. Tapi juga belum ada perubahan. Maka di hari ini, mengingatkan kita semua, kemarahan kita semua, kita tumpahkan, bukan hanya di sini ya, di tanggal 4 Februari nanti. Tumpahkan kemarahanmu kalau ingin perubahan. Maka ayo, saya meminta seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh Indonesia, untuk datang ke TPS dan kemarahanmu memilih nomor 1 agar perubahan itu terjadi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pejuang perubahan juga ini. Oke. Udah, udah, udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari ini kita berada di Expo Kemayoran. Yang dihadiri, yang begitu saya nggak nyangka sampai melipah begini. Jadi mereka itu datang ke sini memang ingin sekali mendukung Pak Anis Baswedan. Jadi, kalau orang sudah didanai, dikasih duit, disuruh datang, tidak datang gitu loh. Dan tidak penuh. Kalau sekarang nggak disuruh datang, saya juga kaget. Kok sampai luber kayak gini ya? Begitu saya tanya, ternyata mereka memang pengen mendukung Anis gitu. Jadi, ternyata orang-orang sekarang nih, zaman noni udah pinter. Jadi, uang tetap diterima. Mungkin, nyoloknya mungkin tidak yang bersangkutan gitu. Karena dia tahu, Pak, uang itu mungkin bukan uang halal gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.